Intro Selamat datang di Kempes TV Pemain baru FTV Suara Hati Istri 10 Pesona Amanda Manopo Actingnya jempolan Untuk penonton setiap FTV Suara Hati Istri Kabar terbaru artis muda yang sedang naik daun Amanda Manopo bakal ikut main di dalamnya Setelah menayangkan episode-episode ulangannya selama masa pandemi Kini FTV Suara Hati Istri akan kembali menayangkan episode baru Dan kali ini, Suara Hati Istri Fresh Episode juga akan dibintangi oleh Amanda Manopo Penasaran kan bagaimana pesona Amanda Manopo yang akan tampil di FTV Suara Hati Istri Fresh Episode? Yuk lihat foto-fotonya Yang pertama, bermain dalam FTV Suara Hati Istri Nama Amanda Manopo kembali sukses mencuri perlatihan publik Banyak yang penasaran dengan acting Amanda Dua, siapa nih yang udah gak sabar untuk menyaksikan acting Amanda Manopo Sebagai seorang istri di FTV Suara Hati Istri Fresh Episode? Pasti keren nih Tiga, inilah salah satu cuplikan FTV Suara Hati Istri Fresh Episode yang akan dibintangi oleh Amanda Manopo Penasaran kan? Empat, menampilkan raut wajah yang seduh dan berurai air mata Amanda terlihat seperti seorang istri yang tengah menderita Lima, sebenarnya FTV Suara Hati Istri Fresh Episode bukanlah satu-satunya acting Amanda sebagai seorang istri Enam, sebelumnya, Amanda juga sukses berperan sebagai seorang istri sekaligus ibu dalam beberapa judul sinetron Salah satunya adalah sinetron cinta sebening embun Tujuh, gak hanya itu Amanda juga sukses berperan sebagai seorang istri dari aktor ganteng atau larik syah dalam sinetron ratapan ibu tiri Delapan, meski berbeda usia 27 tahun Dalam sinetron ratapan ibu tiri Amanda dan Atala Rik sukses membangun kemistri mereka sebagai pasangan suami istri yang romantis Sembilan, tampil dengan rambut pendek Pesona Amanda Manopo semakin bertambah Fresh dan memesona Dan yang kesepuluh Melakukan sesi pemotretan Gaya Amanda yang satu ini berkelas banget Bug Artis Hollywood Oke guys, itu saja informasinya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya